selamat pagi anak-anak hari ini kita akan belajar PJOK kelas 5 semester ganjil bab 1 yaitu tentang permainan bola besar dalam permainan bola besar yang akan kita pelajari adalah yang pertama sepak bola yang kedua bola voli dan yang ketiga adalah bola basket di dalam permainan bola besar ada gerakan-gerakan dalam permainan bola besar nah gerakannya dibedakan menjadi tiga yaitu yang pertama gerakan lokomotor gerakan lokomotor adalah gerakan tubuh dengan berpindah tempat contohnya berjalan berlari dan melompat yang kedua adalah gerakan non lokomotor gerakan non lokomotor ini kebalikan dari lokomotor kalau lokomotor tadi bergerak dengan berpindah tempat kalau non lokomotor gerakan tubuh tidak berpindah tempat jadi tetap disitu saja contohnya misalnya disini ini dalam permainan bola basket hanya diam hanya diam bersiap untuk menerima umpan atau menerima bola dari temannya nah itu contoh gerakan non lokomotor yang ketiga gerakan manipulatif gerakan manipulatif ini adalah gerakan tubuh yang melibatkan suatu alat contohnya dalam permainan bola besar dalam permainan sepak bola gerakan tubuh kita melibatkan alat alat apa itu? alatnya adalah bola nah seperti itu ya selanjutnya gerakan lokomotor dalam permainan sepak bola dalam permainan sepak bola ada yang pertama berjalan gerakan lokomotornya berjalan nah berjalan ini dilakukan untuk mengatur tubuhnya agar tidak mengalami kelelahan berikutnya ada berlari berlari ini tujuannya adalah mengejar bola atau mengejar lawan yang sedang menguasai bola merebut bola yang ketiga ada meloncat atau melompat nah melompat atau meloncat ini dilakukan pemain saat menyundul bola jadi permainan sepak bola itu tidak boleh bola dipegang oleh bola dipegang menggunakan tangan yang boleh memegang menggunakan tangan hanya keeper saja atau penjaga gawang nah ketika bola melambung di atas maka pemain akan melakukan lompatan atau meloncat dengan menyundul bola nah selain itu dilakukan oleh keeper atau penjaga gawang sebagai upaya menangkap bola supaya bola tersebut tidak masuk ke gawang yang dijaganya yang dijaga oleh keeper yang keempat menggiring bola menggiring bola ini dilakukan untuk menggiring bola menuju ke gawang lawan selanjutnya gerakan lokomotor dalam permainan bola voli nah gerakan lokomotor dalam permainan bola voli ada tiga yang pertama berjalan berjalan ini dilakukan ketika akan menerima bola kemudian yang kedua berlari berlari dilakukan untuk mengejar bola kemudian yang ketiga adalah meloncat atau melompat nah meloncat ini dilakukan untuk melakukan smash atau umpan balik ke arah lawan nah selanjutnya gerak lokomotor dalam permainan bola basket gerak lokomotor dalam permainan bola basket ada dua yang pertama berjalan berjalan ini digunakan untuk mengatur tempo permainan dan mengatur tubuh agar tidak kelelahan saat permainan bola basket berikutnya berlari nah berlari ini tujuannya untuk mengejar bola atau mengejar lawan yang menguasai bola dan untuk menggiring bola jadi bola digiring atau di atau men dribble bola ya nah dalam permainan bola basket ini pada berlari ini juga bertujuan untuk mengambil bola yang dibawa oleh lawan juga bisa ya merebut bola dari lawan selanjutnya gerakan non lokomotor dalam permainan bola besar yang pertama adalah sepak bola gerakan non lokomotor dalam sepak bola itu adalah posisi siap ketika akan lari menuju bola kemudian yang kedua adalah bola volley gerakan non lokomotor dalam permainan bola volley adalah sikap siap ketika akan melakukan umpan atas atau smash kemudian bola basket gerakan non lokomotor dalam permainan bola basket adalah sikap siap ketika akan menangkap bola atau menerima umpan dari teman nah berikutnya gerak manipulatif dalam sepak bola dalam permainan sepak bola gerak manipulatifnya yang pertama menendang bola dengan punggung kaki kemudian menendang bola dengan kaki bagian dalam menerima dan mengumpan bola serta menggiring bola selanjutnya adalah gerak manipulatif dalam permainan bola volley nah dalam permainan bola volley gerakan manipulatifnya ada dua yang pertama adalah servis servis merupakan pukulan pertama saat memulai permainan bola volley nah dalam permainan bola volley itu permainan pertama akan dimulai saat pukulan pertama atau servis dilakukan nah jadi permainan pertama atau pukulan pertama saat memulai permainan bola volley itu namanya servis kemudian yang kedua adalah mengumpan mengumpan ini merupakan jenis pukulan yang diarahkan kepada teman satu tim selanjutnya gerakan manipulatif dalam permainan bola basket yang pertama menangkap dan mengumpan nah menangkap dan mengumpan ini dilakukan menggunakan kedua tangan kemudian yang kedua ada menggiring bola nah menggiring bola ini merupakan gerakan memantulkan bola ke lantai dengan menggunakan satu tangan atau istilahnya lebih dikenal dengan dribble bola atau mendribble ya kemudian yang ketiga adalah menembak atau shoot shooting melakukan tembakan ke arah ring kegiatan menembak atau shooting ini adalah kegiatan melempar bola basket menuju ke ranjang atau menuju ring basket nah selanjutnya permainan sepak bola di dalam permainan sepak bola ini kita mengenal dengan organisasi yang menaunginya organisasi yang menaungi sepak bola adalah PSSI persatuan sepak bola seluruh Indonesia jumlah pemain dalam sepak bola itu ada 11 orang di tiap regu atau tim pemimpin regu atau tim disebut dengan kapten nah di dalam pertandingan sepak bola itu dipimpin oleh 1 orang wasit dan 2 orang sebagai hakim garis waktu pertandingannya adalah 2x45 menit nah kalau kalian melihat pertandingan ketika waktu sudah habis di 2x45 menit itu nanti akan ada tambahan waktu jika skor atau nilai dari kedua tim itu sama maka akan ada tambahan waktu tetapi untuk waktu normalnya di dalam pertandingan sepak bola adalah 2x45 menit untuk ukuran lapangan sepak bola panjangnya antara 100 meter hingga 110 meter sedangkan lebarnya antara 64 meter sampai 75 meter selanjutnya ada permainan bola voli permainan bola voli ada istilah yang namanya servis servis adalah pukulan pertama dalam permainan bola voli nah sedangkan smash smash adalah pukuran keras di atas net menuju ke daerah lawan nah organisasi yang menaungi voli adalah PBVSI persatuan bola voli seluruh Indonesia jumlah pemain dalam voli ada 6 orang di tiap regu pemimpin pertandingannya adalah 2 orang wasit 1 pencatat skor dan 1 pengawas garis lama pertandingan diukur dari tim mana yang lebih dulu mengumpulkan 25 poin bisa dimainkan dalam 2 set atau 3 set permainan set itu apa? set itu adalah babak ya babak dalam permainan bola voli nah kemudian untuk ukuran lapangan voli panjangnya 18 meter dan lebarnya 9 meter nah selanjutnya ada permainan bola basket nah bola basket disini ada organisasi yang menaunginya organisasi yang menaungi adalah PERBASI persatuan bola basket seluruh Indonesia nah jumlah pemain basket ada 5 orang di tiap regu pertandingan bola basket disini dipimpin oleh 1 wasit atau referee dan 2 umpire 2 umpire atau yang mengawasi permainan dan mencatat vol atau pelanggaran yang dilakukan oleh pemain jadi yang memimpin pertandingan itu ada 1 wasit 1 wasit itu yang mengatur jalannya pertandingan kemudian ada 2 umpire 2 umpire ini apa? 2 umpire disini fungsinya yang 1 itu mencatat vol atau pelanggaran yang dilakukan pemain dan juga mengawasi ya jadi ada 2 orang yang mengawasi dan mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh pemain basket saat sedang bertanding nah ini dapat membantu wasit dalam dalam memimpin jalannya pertandingan ya nah untuk waktu pertandingan dalam permainan bola basket disini 4 kali 10 menit atau 4 kuarter ya jadi dalam basket itu ada 4 kuarter masing-masing kuarter waktunya adalah 10 menit sehingga untuk waktu total dalam pertandingan itu 4 kali 10 menit untuk ukuran lapangan bola basket panjangnya 28,5 meter sedangkan lebarnya 15 meter nah anak-anak bagaimana? tadi kalian sudah belajar tentang permainan bola besar bisa ya anak-anak? untuk lebih memahami lagi materinya anak-anak bisa mencoba mengerjakan latihan soal berikut ini latihan soal bisa dikerjakan di buku tulis masing-masing ya berikut ini latihan soalnya semangat belajar anak-anak semangat belajar anak-anak Tuhan memberkati selamat menikmati selamat menikmati